Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Disini Garda VIP Di channel Garda VIP juga Yang akan mencoba lagi ini Untuk konsisten setiap Minggunya menghadirkan sebuah Video gitu ya Gak tau nanti itu video review jersey Review sepatu Apa video jalan-jalan Nanti kita lihat aja perkembangannya seperti apa Ya karena viewsnya juga Segitu-gitu aja gitu loh Gak banyak-banyak tapi ya gak masalah sih Kok juga hobi kan amat Nah sebetulnya ini Mau tau yang yang mana duluan Saya masih mikir-mikir ya tapi kayaknya sih Persebaya dulu terus Jersey yang satu ini baru Persebaya Lagi gitu ya diselang-seling lah ya Biar ya biar gak terlalu boring ya Oke Kali ini saya akan mereview jersey terbaru dari Liga 1 milik dari Madura United Nah mohon maaf nih saya gak pake bajunya Madura United Karena jersey Madura United nya yang saya punya itu ada di Samarinda di rumah Samarinda Sedangkan saya sekarang di kota lainnya Tapi saya pake jersey nya diskusi jersey Yang ingin bergabung Ingin membahas diskusi secara internal Gak keluar kemana-mana Yang lebih bahasannya lebih Fulgar bisa langsung DM saja Ke Instagram saya At Garda VIP underscore jersey Mantap Oke ini sebuah jersey nya saya cari dulu Buatan dari X10 Apareloh kok masih hitam Sponsornya Ini versi yang belum revisi Langsung direview aja Jersey Madura United Musim terbaru Buatan dari X10 Seperti biasanya Saya akan memulai Mereview jersey ini Dimulai dari Kerahnya terlebih dahulu Menggunakan pola V-neck Tapi ditutup depannya Jadi gak terlalu Melebar Kayak saya yang punya ini kan ya V-neck juga Tapi gak Terbuka ya Tertutup di semi-semi O-neck juga Sebetulnya Dengan menggunakan Bahan campuran Yang bagian belakang ini Menggunakan bahan rip Bagian depannya ini Menggunakan bahan kain yang sama Dengan jersinya Penutupnya pun bukan rip Kayak yang saya pake Tapi Bahan kain yang sama Berwarna putih Mantap warnanya ya Di dalamnya lagi Terdapat Neck tap Atau neck band gitu ya Bertuliskan X10 Dan XX gitu ya Size tag nya sendiri Di belakang sini Terbuat dari Bahan DTF Sepertinya Dengan Size nya XL XL gitu ya Untuk size dari X10 sendiri ini Lumayan besar ya Jadi gak perlu khawatir Kalau saya Biasanya pesen jersi lain Itu double XL Atau triple XL Kalau ini XL aja Semoga sudah muat ya Tapi keliatan dari besarnya Emang oke gitu Jadi size nya size luar gitu ya Yang agak saya pertanyakan disini Adalah pemilihan warna Di bagian rip nya ini Merah putih Putih merah Memang ya Tapi Warna putih nya itu Tidak seputih Dari warna jersi nya Alias Putih tulang gitu ya Putih kekuning-kuningan Gak secerah Atau seputih Dari warna jersi nya itu Ya kenapa Kalau di jauh sih Emang gak keliatan ya Samar-samar Tapi keliatan Kalau pas dekat kayak gini Kok agak Apa ya Bulat Bahasanya orang Jawa itu Bulat Ya warnanya Warna putih tulang gitu lah ya Tapi gak masalah Masih oke aja Kita lanjutkan Di bagian Lengannya Lengannya disini Menggunakan pola Oblong Atau t-shirt semacam itu Dan juga ada Pecah pola Di bagian depannya Di bagian pundak atasnya Terdapat pola kain yang sama Seperti bagian belakangnya Yang lebih Britable Bolong-bolongnya lebih besar Di bagian lengan sebelah Kanan Eh kiri Maksud saya Tidak dapat tambahan sponsor apapun Karena sponsornya Nanti dipundak Saya bahas tersendiri ya Di bukaan lengannya Menggunakan bahan rib Berwarna merah Yang Apa ya Yang agak samar sih Sebetulnya sama Warna kerahnya Warna kerahnya Warna lengannya ini Harusnya sih warna putih itu kali ya Biar ada pembedanya Jadi seolah-olah Kalau dari jauh Warna ribnya ini Kayak gak ada ribnya Gitu loh Gak ada pembedanya Harusnya putih sih Menurut saya ini Ini komentar saya aja Bahan ribnya sih Belum terlalu ketara-ketatnya ya Nanti kita cobain Di bawah ketiaknya Terdapat Hengtek X10 Dengan harganya Rp 375.000 Bisa dibeli Di store yang ada Di pemekasan maupun Di extendnya Tapi saya belinya di pemekasan Karena waktu itu Extendnya Belum memasarkan Jersey ini Jadi sistemnya pre-order dulu Di pemekasan Tadi saya belinya pasarnya Di stok ya Di lengan sebelah kanannya Yang tidak ada sponsor juga Harusnya ada patch BRI Liga 1 Nantinya ketika dipasang Tapi ini saya belinya Yang polosan Jadi ya Sama seperti Lengan sebelah kirinya Kita lanjut ke bagian depannya Biar polanya sama Kita akan bahasnya Dari segi logo Aparelnya terlebih dahulu Menggunakan pemilihan Warna hitam Extend ini Dan bahannya itu Rubber yang timbul Alias HD gitu ya Screen print HD Timbul dengan Angka 10 Yang merupakan Simbol dari Extend Extend sendiri ini Kalau gak salah Dulunya bernama MBB Dan udah berganti nama Menjadi Extend Karena lokasi MBB yang lama itu Ya lokasinya Extend ini Sama Dan infonya sih Milik dari Anaknya Owner Madula United Si ibu siapa Gitu ya Saya lupa Disini Dan masih memberikan Nama Extend Di bagian bawahnya Supaya lebih dikenal lagi Logo semacam ini Itu adalah logonya Extend Pemilihan warna hitam Saya rasa Cukup tepat Karena penempatannya Itu Di dominan Berwarna putih Berbeda dengan sponsor Kanannya Nanti akan saya bahas Tersendiri Tapi Di bagian atasnya ini Karena ada Di warna Merah Jadi ya Agak tertutup sedikit lah ya Tapi gak masalah Masih kelihatan Berlanjut di logo Klub kesayangan Warga Madura Semua ini Dengan bahan Yang timbul-timbul Dan kelihatan Lebih mewah sih Menurut saya ya Dibanding sebelum-sebelumnya Ini timbulnya itu Gak karet banget Ada shiny-shiny Tapi gak terlalu tebel juga Jadi gak berat Ketika dipakai Para pemain Ketika saya review Video ini Saya melihat Posisi Madura United Nongkrong Di puncak Klasemen BRI Liga 1 Apakah akan bertahan Hingga akhir musim Kita nantikan saja Tayangnya sih Masih agak lama ya Ini ya Seminggu-dua mingguan lah Dari pengambilan video ini Jadi aman aja Semoga masih bertahan ya Kita lanjutkan lagi Di bagian sponsornya Sponsornya Awalnya saya kira itu ya Poliflag biasa Atau gak ya DTF gitu ya Tapi Setelah saya Buka Bukusnya Di TikTok saya Di Garda VIP Timbul dong Semuanya Pojurnya ini Di bagian kiri dan kanan Punda itu Berwarna putih Dan Screen print HD Yang timbul Karetnya Ini bisa khawatirkan Kalau keseringan Dicuci pake Kering cuci pake Gitu ya Khawatirnya Bakalan krek Dan Pecah Atau copot Gitu ya Ini harusnya X10 dan Madura United Menerbitkan versi Di bawah Player issue nya Ini sih menurut saya Yang lebih awet lagi Ini untuk pemain sih Mewah memang Tak akuin Saya akuin ini mewah Untuk pemilihan bahan Dari sponsor-sponsornya Pojur Dan juga Kana Di bagian tengahnya Satu sponsor Semoga gak nambah-nambah lagi Yang menghiasi Di bagian depan jersi ini ya Karena beberapa klub Sudah menambah sponsor-sponsor Baru Termasuk Burneo FC Yang ada di bagian bawahnya Pupuk Kaltim nya Tapi saya review nya kan Yang masih Unsuff aja ya Kananya ini juga timbul Berwarna hitam www.kanafurniture.com Tulisannya ini kecil banget Langkah baiknya Jika di blok Ketika warnanya hitam Tapi kalau di blok lagi Atau dilobangin Ya desainnya Emang akan berubah Akhirnya setelah Pertandingan pertama Kalau gak salah ya Ketika dipake Jersi ini Dari kamera TV Itu gak kelihatan Kananya ini Dan Direvisi dong Berwarna putih Tapi gak masalah Masih sponsornya kanak Gak kayak club yang Saya akan review Berikutnya lagi Nantinya Itu Dirubah Jadi Sponsornya yang berubah Karena sponsornya sebelumnya Diprotes Kita lanjutkan lagi Di bahan Logo Eh bukan logo Di Desain Nah Desainnya ini Kalau kebiasaannya Maduro United Strip-stripnya Kesamping Dan udah beberapa musim Menggunakan desain yang Semacam itu Cuma dirubah Apa ya Motif-motifnya aja Ada motif yang kayak Robot-robot Ada motif kayak Kapur-kapur Tapi yang ini Dimeringkan sedikit Doyong Doyang sedikit Dan Cakep sih Tapi ya Kayak kurang Apa ya Kurang pas menurut saya Lebih baik yang Mendatak tapi dengan Tema yang separuh-separuh Atau gimana gitu ya Gak masalah Tapi ini juga keren Menurut saya ya Bahan yang digunakan disini Itu kayak rajutan Kayak knit rajutan gitu Yang diberi nama Aeroflash Aeroflashnya ini Semacam ada Petir-petirnya Semacam itu Dan cakep sih Warna merahnya ini Disublimasi gitu ya Jadi Apa ya Ini bukan knitting sih Bukan rajutan gitu Ini bahan biasa Yang disublim Namun motif dari bahannya itu Udah Ada Petir-petirnya Cakep Motifnya sendiri Itu Ada putih-putihnya Di warna Merahnya Dan saya kira Awalnya itu Rusak kotor Atau gimana ya Karena ada Semacam bercak-bercak gitu Ada lubang-lubang Apakah ini Kena Tare atau gimana Ternyata enggak Ternyata emang motifnya Semacam itu Jadi ya Cakep Di bagian bawahnya Terdapat Authentic tab Extend Be proud of Original New room for piracy Nah cakep Ini bahannya itu Woven yang Di heat press Cakep Di bagian kanan bawah Terdapat Bahan kainnya Gitu ya Ya teknologi Kainnya Yakni aero flash Yang ditempel Dengan bahan DTF Kita lanjutkan lagi Di bagian samping Dan belakangnya Di bahan sampingnya Atau di bawah ketia itu Terdapat pecah pola lagi Yang berwarna putih Kiri dan kanannya sama Menggunakan bahan yang sama Dengan bagian belakang tadi Jadi enggak Nyambung secara Biasa gitu ya Ada Sedikit permainan pola Biar cepat kering Kali ya Bahannya ini Pori-porinya Wah Lobangnya gede banget Cuma ya Cepat kering Jadinya efeknya Di bagian belakangnya pun Menggunakan bahan yang sama Ini bahan Britable Buat dengan warna putih Terdapat juga Sponsor Oxygen.id Net for life Yang kecil banget Net for life Ini saya khawatir Bakal copot Kalau lemnya Enggak benar-benar bagus Ketika ngepress Tapi kalau oksigennya Ini gede-gede Oke ya Bahannya pun masih sama Seperti bahan sponsor Di bagian depan tadi Yakni Rubber HD Timbul Kalau sering Beli jersinya Noids Yang logonya Noids Yang timbul itu Ya mirip-mirip itu sih Menurut saya ya Cakep sih ini sih Di bagian belakangnya Terdapat motif-motif Abstrak ya Motif Tentara mungkin ya Kali ya Motif ya Abstrak-abstrak Gitu lah ya Di bahan yang Pori-porinya Lebar Tapi ini di Sublimasi Kelihatan Dalamnya masih putih Dan luarnya Bermotif-motif Ini nantinya Bakal diisi nameset NNS nya Saya gak pesan NNS nya Karena mungkin Agak lama gitu ya Dengan pola Jahitan di belakang itu Ada semacam sentuhan Ya Sentuhan pola yang Cakep menurut saya Unik gitu ya Bisa dipakailah ini Kayaknya Bisa buat jalan-jalan Dan cepat kering Karena lubangnya Di bahan belakang ini Gede-gede Gitu Langsung dicobain aja Jersi Madura Jersi Madura Gentile Ini Ketika dipakai Seperti apa sih Ya beginilah Penampakan jersi nya Ketika sudah Saya pakai Untuk ukuran XL Saya rasa Masih Pas muat Di badan saya Ya walaupun Untuk bagian bawahnya itu Kelihatan lebih panjang ya Nih Nah Lebih panjang Daripada Jersi yang biasa Saya pakai Saya gunakan Untuk bagian lengannya Ini Apa Panjang Atau gak Gak jangkis ya Cuma agak sedikit Ketat Ya emang Sukanya pemain Kayak gini kali ya Walaupun Di bagian ribnya ini Gak terlalu gigit Banget ya Masih ada Sedikit space Tapi dari jahitan Pola jahitannya pun Sudah Merkat Ke bagian Punda Gitu Aman Untuk bagian Kerahnya Kerahnya ini Ya Gak terlalu Terbuka banget ya Karena ada Kombinasi pola jahitan putih Disini yang menutupi Mungkin kalau v-necknya Terbuka lebar gini Ya aneh Tapi ini udah Cakep eksekusinya Dan Rib di bagian sini Berfungsinya ketika Memasukkan di kepala Jadi agak melebar Dia cepet Cuma pas dipakai gini Sedikit ngelower Ngelower Gak rapat gitu Gak rapi ya Tapi ya oke Masih mantap Terus Sponsornya Emang bener sih Kalau Sekilas aja Warna hitam ini Emang Harus diperbaiki Nah Nanti sekarang Sudah diperbaiki Oleh X-Fan dan juga Madura United Apakah akan nambah Sponsor lagi Di bagian tengah Atau di bagian bawah Dari kanak Kita nantikan saja Yang jelas penempatan ini Karena kalau ini diketia sini Ya oke Ketika dibeli Dicabut Bulu keteknya Enggak sih Hengteknya Udah aman Gitu loh Keren Keren Dari X10 Dan juga Madura United Jadi bagi teman-teman Yang ingin membeli Supporter Madura United Dari kacong mania Balik ya Nah ini sedikit saya komentarin ya Jersi Madura United Ini berwarna Merah putih Dan juga hitam Di bagian celananya Dan jersey away Maupun thirdnya Itu mengandung unsur Jersey home nya Yakni berwarna putih Dan juga berwarna hitam Akan sangat menyulitkan Ketika bertanding Dengan Bali United Yang menggunakan Atau memilih Warna yang sama Yakni merah Putih Dan juga hitam Nah Kena unsur home nya ini Ada semua Merah putih hitam Kemarin sih Saya lihat Ketika Madura United Lawan Bali ya Akhirnya celananya Yang agak sedikit Dituker gitu ya Celananya dari Bali United Ya Kayak gak ada warna lain gitu Untuk jersey away Sama thirdnya itu Harapan saya sih Mengusung tema yang Warna musim kemarin sih Yang warnanya Warna garam Itu biru-biru Tosca Gitu lebih Cakep Buat alternatif Jadi gak Melulu Warna merah putih Dan juga hitam gitu Terlalu Ya mainstream banget lah Oke Itu saran saya Buat Madura United Kedepannya Dan juga extend Sampai ketemu di video berikutnya Jangan lupa subscribe Like share Dan isi kolom komentar ya Salam Garda VIP